Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua jumpa lagi di channel YouTube saya Mama Ina kali ini saya mau bikin camilan dari tepung ketan ya Bunda ini jadi camilan yang enak caranya sangat mudah dan gampang saya video in tonton terus videonya sampai selesai ya nah ini Bunda bahan camilan tepung beras ketannya dan satu butir telur serta margarinnya udah saya siapkan ya ini tepung beras ketannya saya pakai 200 gram atau 20 sendok makan 1 butir telur lalu margarin 100 gram atau juga bisa 6 sendok makan ya dan ini saya tambahkan gula pasir 150 gram atau 10 sendok makan untuk gulanya disesuaikan selera kalau nggak suka manis bisa dikurang ya Bunda lalu parutan kelapa kelapa sedang ya ini dan saya ambil putihnya aja ini satu butir kelapa sedang nggak begitu besar ya kelapanya diparut serut kayak parutan apa itu bikin seronteng ya Bunda jadi nanti rasa kuenya itu ada kres kres kelapanya tapi kelapanya itu empuk enggak keras nggak mengampas ya waktu dimakan nah ini caranya juga sangat mudah sekali saya akan campur aja semua bahannya ya Bunda ini dari gula dan satu bukit telurnya ya tambahkan satu bungkus vanili ya biar tambah harum lalu ini diaduk dulu seperti ini ini cuma diaduk-aduk aja kok Bunda bikinnya itu sangat mudah simple ini jadi camilan yang enak gurih legit ini bisa dinamakan wingkol babat tapi ini saya masak masih satu trepon besar ya Bunda ini nanti kalau Bunda nggak ada trepon bisa dimasak pakai wajan juga bisa bisa juga di oven juga bisa ya jadi sangat mudah sekali pokoknya Bunda memudahkan kita banget Nah setelah seperti ini selanjutnya saya akan masukkan terlebih dahulu margarinnya ya margarin dimasukkan semua lalu ini akan saya campur lagi nah setelah tercampur seperti ini margarinnya selanjutnya saya akan masukkan tepung ketannya ini supnya saya akan sisipkan dulu lalu kelapa parutnya di sini saya akan lanjutkan ngadon pakai tangan aja di sini saya sudah cuci tangan ya Bunda ini dicampur sampai tercampur merata ya Nah seperti ini aja ya Bunda pokoknya ini resep yang sangat mudah simple banget cukup dengan satu butir telur dan juga enggak pakai santan ya Bunda saya ini ini wingkol babat trepon satu trepon ya enggak saya masak di telefon kecil-kecil langsung saja saya lebarkan pakai panci yang besar ya Nah ini terus dicampur dulu sampai benar-benar tercampur ya seperti ini aja mudah banget kok Bunda seperti ini aja adonannya ya adonannya ya sedikit lembek seperti ini ini udah cukup udah selesai ya ngaduknya lalu saya akan siapkan tempat untuk manggangnya ya Nah setelah dikukus selama 25 menit ini lapis tapioka atau kanjinya udah matangnya udah matang ya Bunda seperti itu ya matangnya itu rata padamkan api lalu ini diangkat dan didinginkan dulu ya Bunda hati-hati ngangkatnya karena ini pas penuh ya satu loyang Bunda udah saya siapkan ya trepon untuk masa kue wingkonya tadi di sini saya menggunakan trepon produk dari Kristen ya Bunda ini tebal banget kalau Bunda mau beli ini cara beli dan harganya bisa dilihat di kolom deskripsi ya ini saya nyalakan dengan api kecil aja tanpa saya kasih alas ya Bunda langsung di atas kompor seperti ini tanpa diules apapun adonannya tadi saya akan masukkan ya Bunda nah ini saya akan masukkin semua ya jadi ini simpel banget bikin mingko babat tanpa ribet ya Bunda sekali masak langsung matang ya ini lalu ini diratakan dan dimasak dengan api kecil aja ya Bunda untuk apinya dilatakan biar besar tebelnya sama ya ini ini udah rapi ya selanjutnya ini akan saya tutup ini juga dilengkapi dengan tutupnya sekalian ya Bunda selanjutnya ini dipanggang nanti kalau udah setengah matang bisa dibalik ya seperti itu aja nah ini mingkonya udah setengah matang ya Bunda bisa dilihat itu pinggir-pinggirnya udah mulai kering seperti ini selanjutnya ini akan saya balik dan baliknya biar tetap rapi saya akan bantu pakai piring seperti ini ya Bunda lalu tinggal kita balik aja nah seperti ini lalu kita kembalikan ke tempatnya ke telefonnya nah seperti ini lalu ini kita tekan-tekan biar rata enak enak memang sedikit kecoklatan seperti ini Bunda rasanya itu jadi ada gurih-gurih keringnya kres-kres seperti itu ya rasanya ini nanti nah seperti ini ini dipanggang lagi sampai kecoklatannya merata ya kayak yang kita balik ini ini akan saya lanjutkan saya tutup kembali ya tetap dengan api kecil aja Bunda biar enggak hangus nah ini wingkol telefonnya pastinya udah benar-benar matang ya Bunda bisa kita buka Wow seperti ini Bunda saya padamkan api dan ini tetap masih masak ya karena telefonnya ini masih panas selanjutnya saya akan angkat ya Bunda kita balik lagi kita perlihatkan Wow matangnya benar-benar merata seperti ini ya ini itu enggak hangus Bunda memang harus seperti ini sedikit kecoklatan seperti ini ya biar apa itu biar rasanya itu lebih gurih ini dibiarkan dingin dulu kalau udah dingin bisa dipotong-potong ya ini kue wingkolnya udah dingin ya Bunda selanjutnya ini siap untuk dipotong ya seperti ini motongnya Wow kulit luarnya itu renyah dalamnya empuk Bunda nah seperti ini saya akan potong-potong untuk motongnya disesuaikan selera aja ya Nah seperti ini Bunda benar-benar matang sampai dalam kan Wow mantap sekali ini itu udah dingin tetap empuk seperti ini ya enggak keras meski cuma satu butir telur silahkan jangan dicoba ya Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ngikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati